Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Probabilitas Mata Kuliah Matematika IPA Program Studi Pendidikan IPA tahun 2022 yang berangkat akan saya sendiri, Anggi Parabatis Supanjanti dengan NIM 4001-422-005 dengan rekan-rekanan saya. Perkenalkan nama saya, Laili Nurisikoma, dengan NIM belakang 022. Perkenalkan nama saya, Sipeng Fadiga, dengan NIM belakang 012. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 soal probabilitas. Oke, jadi soal yang pertama yaitu sebuah keluarga ingin memiliki 3 orang anak. Berapa peluang dari A, ketiga anak yang laki-laki, B, dua orang anak perempuan, dan C, anak kedua laki-laki. Jadi penelisannya adalah yang pertama dengan menentukan ruang sampel. Jadi ruang sampel dari 3 orang anak yaitu LLL, LLP, LPL, PLL, PPP, PPL, PLP, dan LPP. Dengan L adalah laki-laki, dan P adalah perempuan. Nah, dari ruang sampel ini kita tahu banyaknya ruang sampel atau NS adalah 8. Jadi untuk yang pertama, untuk yang A, ketiga anaknya laki-laki. Ruang sampel atau A-nya adalah LLL. Kemudian banyaknya ruang sampel A atau NA adalah 1. NS itu dari yang tadi, banyaknya ruang sampel yang sudah kita hitung. Jadi NS-nya adalah 8. Kemudian untuk menghitung peluang kejadian atau PA-nya dihitung dengan NA per NS, yaitu 1 per 8. Yang B, dua orang anak perempuan. Ruang sampelnya adalah PPL, PLP, dan LPP. Jadi banyaknya ruang sampel A adalah 3. Kemudian banyaknya ruang sampel yang NS itu adalah 8. Jadi peluang kejadian A-nya adalah NA per NS, yaitu 3 per 8. Yang C, anak kedua laki-laki. Ruang sampel A-nya adalah LLL, LLP, PLL, dan PLP. Kemudian untuk banyaknya ruang sampel adalah 4. NS-nya adalah 8. Dan untuk peluang kejadiannya itu NA per NS, yaitu 4 per 8, dapat disederhanakan menjadi 1 per 2. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Dari 6 ahli kimia, 5 ahli biologi, dan dipilih 7 anggota untuk sebuah penelitian. Dengan 4 diantaranya harus ahli kimia. Banyak cara pemilihannya adalah penyelesaian. Diketahui 6 ahli kimia, 5 ahli biologi. Diketahui banyak cara pemilihan. Jawab, ahli kimia sama dengan 4 dari 6 orang. Ahli kimia yang diminta 4 dari 6 orang sehingga menggunakan kombinasi 6,4. N sama dengan 6, N sama dengan 4. Maka, 6 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial. Diuraikan hasilnya 15 syarat. Sisa 2 ahli kimia dan 5 ahli biologi. 7 ahli diambil 3. Dari jumlah awal 6 ahli kimia, dan telah diambil 4 ahli kimia, maka sisa 2 ahli kimia, dan 5 ahli biologi. Kombinasi 7,3, N sama dengan 7, N sama dengan 3. Maka, 7 faktorial per 3 faktorial per 4 faktorial. Diuraikan hasilnya 35 cara. Sehingga, banyak cara pemilihan adalah 15 x 35 sama dengan 525 cara. Baik, untuk soal yang ketiga, yaitu Plat number kendaraan bermotor pada wilayah tertentu diawali oleh 2 huruf K. Kemudian, diikuti dengan bilangan yang terdiri dari 4 angka dan diakhiri oleh 2 huruf. Nah, jika digit pertama, itu angka tidak boleh 0 dan tidak boleh sama. Namun, huruf dapat berulang ada berapa cara untuk membuat plat number kendaraan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu dengan menentukan jumlah huruf. Nah, jumlah huruf itu ada 26, di mana A sampai Z itu berjumlah 26 huruf. Nah, untuk jumlah angka, itu terdapat 10 angka, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, maka urutan plat number itu dapat disusun dalam tabel berikut. Nah, untuk kemungkinan huruf yang pertama, itu ada 26. 26 kemungkinan huruf A sampai Z. Nah, sama dengan kemungkinan huruf yang pertama, untuk kemungkinan huruf yang kedua pada kotak kedua juga berjumlah 26 huruf. Nah, 26 huruf kemungkinan tersebut yaitu sama dengan kotak yang pertama, karena di dalam soal itu terdapat syarat atau ketentuan huruf dapat berulang. Nah, selanjutnya, untuk kotak yang ketiga, di sini terdapat untuk kemungkinan angka pertama yaitu ada 9. Nah, mengapa ada 9 kemungkinan yaitu ada angka 1 sampai 9? Karena angka 0 itu tidak boleh menempati posisi pertama seperti syarat yang ada pada soal jika di pertama angka tidak boleh 0. Nah, untuk selanjutnya, untuk kemungkinan angka yang kedua juga ada 9 kemungkinan angka. Karena dari 10 angka kemungkinan, 1 angka sudah digunakan pada angka yang pertama ini. Sehingga pada kotak yang keempat itu terdapat 9 kemungkinan. Selanjutnya, untuk angka yang ketiga yaitu ada 8 angka kemungkinan. Karena dari jumlah 10 angka tersebut sudah digunakan di angka pertama dan di angka kedua. Sehingga jumlahnya itu ada 8. Untuk kemungkinan angka yang keempat yaitu ada 7 kemungkinan angka. Nah, karena dari 10 angka tersebut, 10 angka jumlah angka itu sudah digunakan di angka pertama, di angka kedua, dan di angka ketiga. Karena dalam soal itu tertera bahwa jumlah angka atau digit angka itu tidak boleh sama. Selanjutnya, untuk kemungkinan 2 huruf terakhir pada 4 nomor kendaraan itu berjumlah 26 huruf, yaitu A sampai Z. Nah, mengapa ada 26 di sini? Karena dalam soal itu huruf dapat berulang. Sehingga jika jumlah hurufnya itu 26, maka untuk 2 huruf terakhir ini ada 26 kemungkinan. Sehingga untuk menentukan cara membuat plat nomor kendaraan tersebut, angka-angka yang ada pada tabel ini akan dikali atau dioperasikan sehingga menghasilkan hasil ini 2 miliar 72 juta 853.136 cara. Sehingga dapat disimulkan cara membuat plat kendaraan tersebut, yaitu ada sebanyak 2 miliar 72 juta 843.136. Demikian penjelasan mengenai contoh soal probabilitas yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.